Baik teman-teman, terima kasih kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau, salam dari Desa Wisata Jambu Kediri, Jawa Timur Nah teman-teman, kita hari ini belajar Bagaimana mengondisikan tanaman kita Saat kondisi berbunga, berbuah Jangan sampai tanaman ini nanti setelah berbuah Buahnya habis, tanaman ini akan merana Itu banyak banget yang dialami oleh pekebun Salah satu permasalahan-permasalahan seperti itu Karena ketika tanaman yang saat ini sudah ada buahnya seperti ini Apalagi jenis-jenis buah besar Ini tentu kebutuhan asupan makanannya sangat tinggi sekali Sangat kuat sekali Ketika mereka saat ini mulai buah kecil Dibiarkan terus, kita biasanya petani itu Pekebun itu kita nunggu saat sudah berbuah ya sudah Kita nunggu sampai panen Panen setelah itu harapannya kan bunga lagi panen lagi Namun beberapa yang saya alami sendiri Salah satu korban juga Karena pengalaman itu memang harganya yang sangat luar biasa Pengalaman itu salah satu guru utama untuk kita melakukan sesuatu yang lebih baik Kebun saya yang selama ini sudah berbuah seperti ini Ada beberapa pohon yang kering Sehingga ada juga yang mati Bukan berarti saya itu Karena saya sudah lama bergelut di alpukat Tapi kita melihat peluang-peluang Melihat peluang, melihat celah-celah Bagaimana tanaman itu tetap terkondisikan Nah kali ini jangan di skip karena Mungkin videonya agak panjang Jadi biar memahami cara-caranya Kalau nanti kita ulas saja Cara membungakan juga Tapi kita balik ya Kita belajar ini dulu Setelah itu cara membungakan Setelah bunga Bagaimana cara mempertahankan bunga Terus setelah mempertahankan bunga Bagaimana mempertahankan buah Setelah mempertahankan buah Bagaimana mempertahankan pohonnya Supaya tidak mati Jadi yang perlu kita berikan Saya sambil duduk atau tidak Tidak usah Nah teman-teman yang jelas Ini adalah jenis kelut Besarannya seperti ini Yang ini sudah hampir Perkiraan saya 1,7 Yang ini Yang gede-gede ini Ada di atas-atas itu juga Buah-buah Seperti ini Nah kelut itu adaptif Bisa ditanam di dataran rendah Mulai 5 MDPR Di daerah pesisir Itu saya pastikan berbuah Sampai 1.300 aman Tetap berbuah Nah Yang perlu kita perhatikan Kalau saya melihat ini Kalau saya menyentuh ini Masih halus Berarti tandanya Ini masih muda Ini masih hijau Ini masih hijau Meskipun ini buahnya Sekitar 1,7 Tapi ini masih hijau Pertanda masih bisa Tua atau masih bisa Besar lagi Nah Apa yang harus kita lakukan Ketika tanaman ini berbuah Harapan kita Tanaman ini akan Muncul lagi bunganya Apa yang harus kita lakukan Adalah perawatan Dengan menggunakan Kalau kemarin Saya menggunakan selalu MKP ya Jadi mohon maaf Bukan berarti Apa yang saya sampaikan Itu selalu benar Tapi saya juga Mengamati dari pohonnya Ketika pohonnya itu Sudah sangat terhenti Nitrogennya Sangat terhenti Nitrogennya itu Bisa dilihat Ditandai dengan Pohon-pohon ini Seperti ini Daun-daunnya sangat Mandek Tidak ada pertumbuhan Tunas Berarti kebutuhannya Kurang N Unsur nitrogen Tambahkan N Di dalam NPK mutiara 16-16-16 Artinya Kebutuhan ini adalah Untuk Keseimbangan tanaman Supaya nitrogen Pospat dan kaliumnya Supaya dapat Sehingga Dia akan Muncul Tunas Baru Atau Tunas baru Dan disusul dengan Bunga Karena NPK 16-16 itu Unsurnya adalah Untuk Generatif Untuk pembungaan Bunga dan buah Ini ya Jadi Kita langsung praktek Satu pohon ini Kebutuhannya berapa Nanti Insya Allah Karena ini sudah Saya lakukan Sehingga Tanaman pohon ini Muncul bunga juga Nanti kita lihat Di sebelah sana Tapi yang jelas Kita Aplikasi dulu Pupuk Nah ini NPK 16-16 Ini ya Jadi saya menggunakan Empat Genggaman saya Bisa dilihat Segini Nah ini Tiga Empat Ini Base beton Beton ini Hanya untuk Penyerta Dia tujuannya Supaya tanaman ini Kalau disiram Dipupuk Tidak loper Tapi yang jelas Kebutuhan pohon Seusia ini Bukan usia ya Saya berbicara pohon ya Kalau usia tanaman itu Bukan tolak ukur Untuk Pemupukan Pembuahan Tidak Karena Di usia 2 tahun Ada yang menanam 2 tahun Tapi masih kecil Masih kerdil Karena beberapa faktor Karena kurang perawatannya Sehingga Tanaman itu Tidak Bungsor Bungsor Nah Kalau berbicara ini Usianya 2 tahun setengah Yang ini 2 tahun setengah Batangnya sudah segini Karena Penyiramannya penuh Dan ini sudah berbuah Beberapa kali Insya Allah Tanaman ini Karena perawatannya Bagus Bukannya saya sombong Maaf Karena perawatannya itu Intensif Jadi Tanaman ini Saya mampu Saya Berani Untuk membuahkan Yang lebat Nah Siraman tentu Siraman kebutuhan Pohon Seusia ini Antara 20 liter Biarkan tanaman Pupuk ini Pupuk ini NPK mutiara itu Adalah nitrat Sehingga dia mudah Menguap Tidak Kalau tidak Segera kita siram Jadi larutkan Pupuk-pupuk ini Supaya larut ke dalam tanah Itu Sebentar Saya ambil Air Teman-teman bisa melakukan Bisa dikocor Dikocor Atau Ditaburkan Tapi kalau ditaburkan Konsekuensinya adalah Sesegera mungkin Disiram Seperti ini Nah ini Sampai larut Sampai biarkan Kira-kira Antara 20 liter Nah Kalau saya menggunakan Pupuk ini NPK Nah Ini nanti Setelah Panen Setelah panen Ini pupuk kandangnya Masih ya Sekitar 5 bulan yang lalu Saya pupuk kandang Ini satu pohon ini Dua karung Dua sak itu Sekitar 80 kilo Nah Habis ini Kira-kira nanti Setelah panen Nah Setelah panen Begitu panen Kita pupuk lagi Dua karung Tujuannya Untuk pemberian Mengembalikan Unsur hara Nah Teman-teman Sambil kita menunggu Biarkan Air ini mengalir Kita sambil Lihat bibit Ini bibit-bibit kecil Sampai kebentus-bentus Jadi ini ya Teman-teman Saya yakin Teman-teman ketika melihat tanaman seperti ini Insya Allah Kita bahagia Ketika kita mampu merawat dengan baik Merawat dengan ikhlas Merawat dengan sungguh-sungguh Dengan kasih sayang Dengan hati Ini salah satu kebanggaan Kalau menjadi Petani atau pekepun Atau Sudah menanam Sehingga Buahnya bisa gede-gede Seperti ini Nah Yuk kita ke sana Melihat bibit ini Bibit-bibit kecilnya Oh iya kita melihat yang bunga ya Yang selama ini kita Kupuk Jadi ini teman-teman Ini masih ada buahnya Ini masih buah agak kecil Tapi disusul bunga-bunga seperti ini Bunga-bunga seperti ini Oh iya Har Kita Ini kan Ini kan jalan raya Jadi tanaman ini di pinggir jalan Di pinggir jalan Itu juga jalan raya Har Bisa di Nah Itu jadi Ada iklan Sama saja Di mana-mana Di mana-mana ada tahu bulat Ini kita Berbicara tentang Desa wisata Jambu Mudah-mudahan nanti Di beberapa tempat Di lokasi Beberapa daerah Mungkin mudah-mudahan Seperti ini Karena tanaman-tanaman ini Kita biarkan di pinggir jalan Buah-buahnya juga Menggelantung-menggelantung ke jalan Bahkan ada kelengkeng Ada alpukat Bibit juga semuanya di jalan-jalan Namun alhamdulillah Tanaman kita aman Artinya Tanaman ini juga Masyarakat ikut menjaga Tentang buah-buahnya Tentang bibit-bibitnya Karena apa? Karena saya membuat program Namanya program Mendadak Kaya Program Mendadak Kaya itu Berlaku untuk masyarakat Desa Jambu Bukan berarti kami sombong Tapi kami mengedukasi masyarakat Supaya Masyarakat lebih semangat Untuk Membuat bibit Menanam buah-buahan Supaya mereka Endingnya adalah Untuk perekonomian Warga masyarakat Desa Jambu Desa kami Mudah-mudahan itu Karena itu Salah satu bentuk Kita Menjalin kerjasama Membangun bisnis Dengan cara Berjamaah Nah Kalau sholat saja Kita harus berjamaah Berjamaah Untuk mendapatkan pahala yang tinggi Mudah-mudahan Atas kerjasama Di program Kelompok Kerja Program Mendadak Kaya ini Karena melibatkan orang banyak Mudah-mudahan juga Untungnya juga banyak Bagi masyarakat kami Nah Itu teman-teman Kita sekarang Ke bunga ya Kita ke bunga Kita Har Itu masih Naikkan Har Nah itu masih Menaikkan Bibit Tinggal bibit durian Yang Tiga meteran Itu ya Hari kita kesini hari Mbak Mah Tambahin Mbak Mah Dibuka Keran Oh mati Ya Ini Nah teman-teman Ini Jenisnya Kelut juga Saya tak naik Tembok Biar Kelihatan Biar jelas ya Ini Jadi Teman-teman Ini adalah Alpukat Kelut Alpukat Kelut Itu Kata Guri Genja Kata Guri Genja Dan Alpukat Kelut Itu Pendek Juga Sudah Berbuah Bunganya Juga Lebat Seperti Ini Nah Bunga Yang Sehat Itu Ditandai Bunga Yang Memanjang Seperti Ini Tangke-tangkenya Panjang Ini bunga Sehat Bunga Sehat Kenapa Saya Membiarkan Pohon Ini Bunganya Lebat Kemarin Saya Beberapa Kebun Saya Baik Di Lampung Maupun Di kebun Saya Di sini Saya Patahin Bunga-bunganya Saya Buangin Saya Kurangin Karena Satu Yang saya Buangin Itu Pohonnya Belum Sebesar Ini Belum Serimbun Ini Terus Yang kedua Perawatannya Juga Tidak Seintensif Yang Kebun Sini Jadi Kalau Sini Pemberian Pupuk-pupuknya Lengkap Obat-ubatnya Lengkap Itu Jadi Kami Berani Untuk Membuahkan Dengan Lebat Nah Teman-teman Untuk Membuahkan Tetap Kita Menggunakan MKP Dengan Semprotan Gandasil Buah Antara Seminggu Sampai Sepuluh Hari Sekali Nah Itu MKP Setelah Itu Kita MKP Itu Tidak Bisa Artinya Sekali Saja Berbuah Tapi Harus Diulang Ulang Bisa Dua Kali Tiga Kali Empat Kali Lima Kali Monggos Dicoba Jika Terdapat Penyakit Penyakit Maka Semprot Dengan Afidor Penyakitnya Hanya Kutu Putih Kutu Kebul Yakin Bahwa Alpukat Itu Tidak Ada Ulatnya Namun Kita Harus Menjaga Semuanya Nanti Kita Lihat Disana Juga Kami Selalu Memberikan Di Kebun Saya Semuanya Itu Saya Kasih Pelang Dilarang Menembak Burung Dilarang Menembak Burung Atau Memikat Burung Itu Burung Itu Salah Satu Pemangsa Ulat Juga Jadi Kita Harus Menjaga Ekosistem Yang Ada Di Bumi Ini Nah Itu Kiranya Ini Pemberian MKP Semprot Dengan Gandasil Buah Per Lima Hari Sampai Sepuluh Hari Terus Diulang Ulang Nah Kalau Nanti Sudah Seperti Ini Teman 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 Bisa Melihat Ini Batasannya Seperti Itu Hari Bisa Mendekat Hari Nah Ini Tanda Tanda Bundel Bundel Ini Ini Tanda Tanda Bunga Yang Akan Muncul Nah Kalau Sudah Kita Sudah Melihat Analisa Kalau Kita Sudah Menganalisa Melihat Seperti Ini Ini Calon Bunga Segera Saja Berikan Pupuk NPK NPK 16 16 Ya NPK 16 16 Pupuk Seukuran Ini Empat Empat Genggaman Tadi Siram Dengan Air Karena Kalau Ini Perlu Saya Jelaskan Juga Saya Sudah Beberapa Kali Mengalami Kalau Ini Tidak Terjadi Kesuburan Artinya Tidak Kebutuhan Nitrogenya Kurang Ini Malah Ambles Jadi Ambles Itu Tidak Mau Muncul Bunga Jadi Harus Diberikan NPK Supaya Dia Tumbuh Tumbuh Itu Akan Membawa Bunga Seperti Ini Ada Daun Ada Bunga Kalau 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 Tidak Memberikan Siraman Air Yang Penuh Dan NPK 16 16 Maka Dia Akan Ambles Tidak Jadi Bunga Nah Itu Sering Saya Alami Seperti Itu Har Bisa Kamu Naik Bunga Bunga Sudah Terlihat Bundel Bundel Seperti Ini Semuanya Baik Di Dalam Bundel Bundel Ini Tandanya Akan Muncul Bunga Ini Dipastikan Nanti Satu Bulan Lagi Penuh Semuanya Akan Muncul Bunga Bunga Seperti Itu Kita Akan Berikan Lagi Untuk Pemberian Bupuk NPK Mutiara Sama Siraman Air Nah Itu Kita Kesana Nah Untuk Bibitnya Ini Ada Bibit Bibit Kelut Seperti Itu Bibit Bibitnya Banyak Nah Mungkin Itu Ya Teman Teman Ya Mungkin Itu Sedikit Yang Bisa Kami Sampaikan Mungkin Ada Kekurangan Kekurangan Kami Mohon Maaf Jadi Terus Tetap Semangat Untuk Merawat Tanamannya Memelihara Dengan Baik Nah Daun Kering Ini Menandakan Tanaman Ini Sudah Mandek Kalau Kita Tidak Segera Memberikan NPK Mutiara Dan Siraman Air Yang Banyak Maka Daun Ini Akan Drop Daun Ini Akan Menjadi Kerontokan Yang Sangat Luar Biasa Itu Tidak Baik Untuk Kesehatan Tanamannya Nah Mungkin Itu Teman Teman Terima Kasih Semangat Terus Untuk Menanam Semangat Terus Untuk Merawat Tanamannya Mudah Mudahan Apa Yang Kita Lakukan Untuk Bumi Ini Apa Yang Kita Lakukan Untuk Semesta Ini Kita Menanam Mudah Kemudian Manfaatnya Lebih luas Untuk Kehidupan Kita Dan Anak Cucuk Kita Tentunya Terima kasih Salam Hijau Salam Dari Desa Wisata Jambu Kediri Kami Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Teman Teman Setelah Kita Edukasi Tadi Cara Merawat Tanamannya Saat Berbuah Bagaimana Mengondisikan Bunga Bunganya Mudah Mudah Anda Semuanya Memahami Hal Tersebut Sesuai Dengan Apa Yang Sudah Saya Lakukan Setiap Hari Teman Teman Hari Ini Masih Tetap Di Hari Rabu Tanggal 2 Ya Rabu Tanggal 2 Ya Hari Ini Ragu Ragu Banget Pokoknya Hari Rabu Kemarin Kita Pengiriman Ke Palangka Raya Di Kalteng Sekarang Pengiriman Ke Mas Faisal Yang Ada Di Bukit Raya Pekan Baru Riau Ini Pengiriman Bibit Ada Bibit Durian Durian Ketinggian Seperti Ini Tinggi Tinggi Dan Tentu Saja Batangnya Sudah Besar Besar Seperti Ini Nah Selain Durian Ini Satu Mobil Truk Penuh Ada Alpukat Alpukat Kelut Alpukat Kelut Ini Ketinggiannya 2 meter Up Seperti Ini Ini Sudah Sebenarnya Ribun-ribun Cuma Dirangkus Pake Tali Rafia Tujuannya Supaya Aman Sampai Di Tujuan Tentu Saja Batangnya Seperti Ini Batangannya Planterback Ukuran 50 Nah Ketinggiannya Seperti Ini Nah Ini Kita Pemuatannya Seperti Ini Dengan 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 Konstruksi Truk Bangunannya Konstruksi Truknya Yang Tinggi Nah Maju Maju dulu Maju dulu Pos Ini Supir Kita Tujuannya Ke Pekan Baru Riau Di Mas Pak Isha Nah Di Bukit Raya Sampai Sana Sabtu Pagi Sabtu Pagi Sabtu Pagi Sudah Sampai Sampai Nanti Supir Globos Ini Kewajibannya Adalah Melaporkan Saya Melaporkan Ke Saya Tujuannya Juga Saya Laporkan Ke Pembeli Ke Mas Faisal Setiap Lokasi Setiap Daerah Harus Disiram Tanam Itu Kewajiban Tanggung jawab Globos Tanggung jawab Mesti Melaporkan Siram Kirim Ke Video Saya Karena Saya Juga Harus Mengirim Ke Pembeli Juga Harus Benar Benar Tanaman Itu Sampai Sana Harus Bagus Nah Itu Ya Teman Teman Mungkin Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Untuk Kali Ini Sedikit Tentang Pengiriman Pengiriman Saya Alhamdulillah Meskipun Di musim Kemarau Kalau Kita Tetap Merawat Tanamannya Dengan Benar Insyaallah Tanaman Itu Akan Tumbuh Subur Tumbuh Dewasa Dan Tentu Saja Akan Berbuah Sesuai Dengan Keinginan Kita Terima Kasih Salam Dan Doa Buat Keluarga Kami Mengucapkan Salam Hijau Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat